Pemirsa RPA Partai Perlindung kembali mendatangi di Treskribum Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk meminta proses kekerasan seksual anak di bawah umur dengan korban berinisial A 16 tahun. Segera diproses dan pelaku ditangkap. RPA Perlindung mendampingi korban kekerasan seksual berinisial A 16 tahun mendatangi di Treskribum Polda Metro Jaya. Kedatangan untuk kelima kalinya ini untuk mempertanyakan kembali proses hukum yang telah naik ke tahap penyidikan. Pasalnya pelaku berinisial MA 18 tahun yang dikenal pelaku dari media sosial ini belum ditangkap. Mendampingi korban yang adalah korban daripada pencabulan dan kekerasan seksual. Bagi anak di bawah umur yang sudah 7 bulan proses ini berlangsung dan sudah naisi dikari ini. Dan kami minta supaya prosesnya dipercepat. Kami melihat bahwa pelaku ini harus segera ditangkap. Mengingat kita sudah lima kali untuk bertemu dengan Subit dan juga Kandit juga PPA. Tapi yang terjadi adalah bahwa pelaku segera ditangkap dan mendapatkan hukuman yang maksimal. Mengkaji ulang bagaimana penanganan ini agar lebih cepat lagi kemudian kembali secara secepat karena yang dialami oleh anak-anak. Itu aja sih sebenarnya yang mau kita desak dan kita gaji nanti akan kita sampaikan ini ke Karawasidik. RPA Perilu akan terus menampingi korban sampai kasus ini puntas. Tim Liputan Ainews melaporkan.